KPU Provinsi Jambi melakukan pengecekan gudang logistik di KPU Kabupaten Tebo. Anggota KPU Provinsi Farul Rozi memberikan catatan yang harus dipendui oleh KPU Tebo. Anggota KPU Provinsi Jambi Farul Rozi melakukan pengecekan ketersediaan gudang logistik milik KPU Kabupaten Tebo. Untuk pemiluh 2024 mendatang, pemeriksaan gudang yang dilakukan mulai dari bangunan hingga aspek lainnya. Komisioner KPU Provinsi Jambi Farul Rozi mengatakan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh KPU Kabupaten Tebo. Seperti kamera CCTV, alat pemadam kebakaran ringan atau apar, dan juga orang yang berada di dalam gudang harus merasa nyaman karena akan banyak aktivitas jelang mendekati hari pemilihan nantinya. KPU Provinsi Jambi Farul Rozi menegaskan, petunjuk yang diberikan harus segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tebo. Karena hal ini merupakan petunjuk yang harus dipenuhi oleh setiap KPU Kabupaten Kota. Hal ini harus segera dilakukan mengingat beberapa logistik sudah mulai berdatangan ke KPU Kota masing-masing. Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Tebo, Atiul Faudia mengatakan, dari tiga gudang logistik hanya di gudang ketiga saja yang masih banyak kekurangan, ditambah atap gudang juga bocor. Yang ini diberikan kepada KPU Kabupaten Tebo adalah Alhamdulillah. Jadi di situ kita memang bagaimana nanti akan mengusahakan supaya ada celah bagi kita untuk melakukan perlihatan. Akan kita kemarin sudah menyiasakan perlihatan, memang ada kebocoran. Bagi awal kita sudah nanti sepaskan, cuman hujan tidak turun-turun, kemarin begitu hujan mendengar. Nah itu baru ketahuan, sewasanya ada kebocoran kemalamannya. Karena yang namanya uang sewa, maka kita maunya sisa dari uang sewa itu, kalau bisa kita amikan ke Rehab.